Kronologi kematian Iska Nurohmah buruh cantik yang tewas akibat pusukan sajam. Kematian buruh cantik yang diketahui bernama Iska Nurohmah masih menjadi misteri hingga saat ini. Iska Nurohmah ditemukan tak bernyawa usai ditusuk oleh OTK orang tak dikenal saat dirinya hendak berangkat kerja. Diketahui, Iska Nurohmah 21 tewas di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi, Selasa, 22 Maret 2022. Dirangkum dari berbagai sumber, ia dibunuh saat dirinya hendak berangkat ke tempat kerja. Saat berjalan dari kos tempat di mana ia tinggal, menuju tempat kerja, dirinya tiba-tiba ditusuk dengan OTK. Diduga, pelaku pembunuhan atas Iska Nurohmah dilakukan oleh dua orang. Hanya saja, kematian Iska Nurohmah belum diketahui penyebabnya secara detail. Iska Nurohmah ditemukan tergeletak penuh simbah darah dengan kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Iska Nurohmah merupakan salah satu karyawati PTSMT Indonesia. Mayatnya ditemukan di jalan pintasan menuju pulau kapuk dari gang Yamaha Pasir Gombong yang mengarah ke patung kuda. Saat pertama kali ditemukan Iska Nurohmah mengenakan seragam lengkap, Kapolres Metro Bekasi Kombes Paul Gideon Arief Setiawan, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Kami mendalami berbagai motif berdasarkan data di lapangan. Dalam kasus ini tidak ada barang milik korban yang hilang, ujar Kombes Paul Gideon dikutip jurnal Makassar dari akun Instagram Pumas Polis Metro Bekasi Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Maret Tugat Maret Tunggat Terima kasih.